FEMS! Masih kuat dong puasanya? Wessie! Harus dong ya! Makanya, biar kuat, banyak makan buah. Nah, itu dia. Jadi nggak hanya melon ya. Jadi, salah satu buah tropis yang bagus banget nih untuk buka puasa adalah buah kerai. Nah, ntar dulu. Buah kerai? Itu buah apa ya? Baru denger? Atau udah denger? Kok saya sih baru tau loh itu buah kerai? Panjang tau ya? Yuk, sama-sama kita cek ya. Ini dia. Ini lho FEMS, buah kerai yang dimaksud. Kalian pasti baru pertama kali ya denger nama buah ini. Sama! Sepintas, bentuknya emang mirip dengan timun suri FEMS. Tapi bedanya, tekstur buah kerai lebih lembut. Warna dagingnya hijau seperti melon. Rasanya mirip blewah. Dan aroma buah kerai lebih harum dibanding blewah. Paling enak FEMS, buah kerai ini dijadikan minuman es kayak begini. Suaker! Pas banget nih untuk buka puasa nanti. Sayangnya, kalau mau dibikin tajil, buah kerai ini kayaknya masih harus dipesan ke Banyuwangi. Waduh, jauh amat ya. Iya FEMS, soalnya buah kerai ini emang dikenal sebagai buah khas dari bumi belambangan alias Banyuwangi. Uniknya lagi nih FEMS, buah tropis yang satu ini hanya ada di Banyuwangi. Pas momen bulan Ramadan aja, di luar Ramadan, buah ini gak bakal ada yang jual. FEMS, buah kerai ini emang sengaja ditanam menjelang bulan puasa aja. Hal ini sengaja dilakukan semata, demi menjaga ciri khas buah kerai. Biasanya, para petani buah kerai selalu menanam buah ini sekitar 60 hari sebelum memasuki bulan suci. Seperti petani buah kerai di Desa Kemiran, kecamatan Gelaga, Kabupaten Banyuwangi. Di kebun seluas 3 hektare ini, buah kerai sudah ditanam sejak 2 bulan lalu. Sekarang, udah tinggal waktunya masa panen. Asik! Buah yang sudah matang, biasanya berwarna hijau kekuningan. Di tanah suka osing, buah tropis ini tumbuh subur FEMS. Makanya, Banyuwangi dikenal sebagai sentranya buah kerai di Indonesia. Pas mau panen, buah yang masuk keluarga mentimun ini diketuk-ketuk. Untuk membedakan, mana yang masih muda dan mana yang sudah matang. Soal harga, 20 ribu rupiah per kilogram FEMS. Kalau udah matang, bisa banget diolah jadi apa aja. Bukan cuma minuman, tapi makanan juga FEMS. Kayak es serut kerai ini nih. Bahan-bahannya simpel banget. Bikinnya juga gak kalah gampang. Serut buah kerainya, tambahkan air gula, masukkan es batu. Terus, masukin deh bahan-bahan lainnya. Kayak semangka, agar-agar, nata de coco, dan selasi. Terakhir, tambah air. Hmm, bikin ngiler deh. Hehehe, sabar dulu ya FEMS. Daripada tambah ngiler, mending kita bikin lauk pauk yang dibuat dari buah kerai. Kali ini, kita bikin chicken kodong bleu saus kerai. Siapkan ayam filet, tepung ayam crispy, dan adonan telur kocok. Masukkan ke dalam adonan telur, lalu ke dalam tepung. Biar makin mantap, buat juga ayam filet keju. Lalu, gulung, dan masukkan ke dalam tepung ayam. Angkat, kemudian masukkan lagi ke dalam telur. Disusul ke dalam tepung panir. Dan goreng deh. Sambil nunggu ayamnya matang, kita bisa bikin sayurannya dulu FEMS. Kalau udah matang, tuang sayurannya ke piring. Terus, ayam dipotong-potong. Tambahin saus kerai. Dan tinggal plating deh. Gimana FEMS? Chicken kodong bleu saus kerai, dan es serbet kerai ini? Hmm, bikin ngiler ya. Udah, gak sabar nih. Nunggu waktu buka puasa. Nunggu waktu buka puasa.